Intro Ratusan umat Yahudi ultra-ortodoks memblokir jalan utama di Tel Aviv, Israel pada Kamis 20 Juni sore. Mereka memprotes rancangan Undang-Undang Wajib Militer bagi komunitas Haredi. Dikutip dari The Times of Israel, Haredi adalah sebutan untuk umat Yahudi ultra-ortodoks. Selama ini, pemerintah Israel memberikan sejumlah keistimewaan kepada komunitas tersebut. Misalnya, mendapat kedudukan strategis hingga terbebas dari wajib militer. Namun setelah perang Gaza pecah, rancangan Undang-Undang yang mengharuskan Haredi wajib militer dibentuk. Hal ini mengundang gelombang protes dari umat Yahudi ultra-ortodoks yang tinggal di Israel. Dalam aksi demo pada Kamis kemarin, kaum Haredi menegaskan bahwa mereka lebih baik mati daripada ikut wajib militer. Aksi bentrok dengan polisi pun tak dapat dihindarkan. Sejumlah kaum Haredi bahkan sampai diseret dan dipukuli oleh aparat. Dilaporkan ada tujuh orang yang ditangkap dalam aksi demonstrasi tersebut. Jangan lupa muat yang ditangkap dalam wajib militer. Sampai numan dan sejumlah �hubilf! Sampai kemarin, walau walla maklumala su insensi tersebut! thể buat kalian yang dikempana tersebut! getting PROTON you! saat pertama kali ini juga sangat juses.. Aksi unjuk rasa memprotes wajib militer bagi umat Yahudi Ultra Ortodoks Berakhir Ijo Ratusan masa terlibat bentrok dengan polisi Israel di jalanan Tel Aviv pada Kamis 20 Juni sore Yahudi Ultra Ortodoks atau biasa dikenal dengan Haredi tak setuju jika mereka diwajibkan dinas militer Selama ini pemerintah Israel memang memberikan keistibewaan pada komunitas tersebut Kaum Haredi bisa terbebas dari wajib militer jika mereka mendaftar di Yesifas untuk mempelajari Taurat Mereka akan mendapat penangguhan berulang-ulang hingga mencapai usia pengecualian militer Namun setelah peranggaza pecah, rancangan undang-undang yang mengharuskan Haredi wajib militer di usia 21 tahun dipentuk Hal ini mengundang gelombang protes dari umat Yahudi Ultra Ortodoks yang tinggal di Israel Dalam aksi demo pada Kamis kemarin, masa memblokir jalan hingga perujung dibubarkan oleh polisi Namun kaum Haredi menolak hingga mendapat tindak kekerasan dari aparat Menteri Agama Israel memprediksi jumlah korban tewas di pihak Israel akan lebih banyak Jika terjadi perang skala penuh dengan Hezbollah Sehingga Israel mempertimbangkan pengemburan massal untuk para korban tewas Hal itu disampaikan Menteri Agama Israel Michael Marcieli kepada Channel 14 pada Rabu 19 Juni Ia mengaku sedang mempersiapkan sejumlah hal untuk menghadapi kemungkinan perang besar di utara Termasuk jika nanti Israel menghadapi kekalahan melawan militan Hezbollah Marcieli mengakui bahwa pemerintah terlalu sibuk dengan strategi perang sampai melupakan hal-hal sepele Padahal memikirkan dampak konflik juga sangat penting Pernyataan Malcieli muncul setelah pemimpin Islam Hassan Nasrullah memberikan ancaman kepada Israel Ia mengaku tidak takut jika Zionis menyerang wilayah Lebanon terlebih dahulu Nasrullah menegaskan bahwa pihaknya memiliki sejumlah senjata canggih Ia menjamin tidak akan ada tempat aman di Israel jika perang skala penuh benar-benar terjadi Jumlah anggota PBB yang mengakui negara Palestina semakin bertambah Terbaru Armenia mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina pada Jumat 21 Juni hari ini Kementerian luar negeri Armenia menegaskan kembali komitmennya terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kesetaraan Bagi Armenia, setiap negara berhak hidup berdampingan secara damai Begitu pula Palestina dan Israel yang kini sedang terlibat konflik Armenia menilai pengakuan terhadap negara Palestina merupakan solusi untuk mencapai perdamaian Sebagai informasi, Armenia adalah negara pecahan Uni Soviet Negara ini juga berbatasan langsung dengan Turki dan Iran Armenia sebelumnya mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menyerunkan kejahatan senjata di Gaza Negara tersebut juga mengutuk serangan Israel terhadap infrastruktur dan warga sipil Kementerian luar negeri Israel langsung memanggil Duta Besar Armenia untuk memberikan teguran keras Pemanggilan ini menyusul keputusan Armenia yang mengakui negara Palestina pada Jumat 21 Juni Belum ada informasi lebih lanjut terkait pemanggilan Duta Besar Armenia untuk Israel, Armen Sbatyan Namun pada kasus serupa sebelumnya, Israel telah mengusulkan untuk menurunkan hubungan diplomatik Misalnya terhadap Spanyol, Irlandia, Slovenia, dan Norwegia yang mengakui negara Palestina pada bulan Mei lalu Adapun Armenia menjadi negara terbaru yang mengakui kedaulatan Palestina Kementerian luar negeri Armenia menegaskan kembali komitmennya terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip kesetaraan Bagi Armenia, setiap negara berhak hidup berdampingan secara damai Begitu pula Palestina dan Israel yang kini sedang terlibat konflik Armenia menilai pengakuan terhadap negara Palestina merupakan solusi untuk mencapai perdamaian Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia